Meloncar ke TKP, siap, 86 Jadi hari ini kami melaksanakan kegiatan operasi gajul genap arus kendaraan yang dari Cililitan yang akan mengarah ke Jaya atau Pus Manggi Kami lakukan perindakan gajul genap Dan sekarang bertepatan pada tanggal genap Maka kami akan melakukan perindakan terhadap kendaraan yang menggunakan nomor ganjil Pelanggaran pertama yang kami berhentikan adalah seorang ibu-ibu Yang membawa kendaraan roda 4 berkuat ganjil di tanggal genap Selamat siang Bu Mohon izin Bu, SMK siapnya coba Ibu ini sepintas langsung menutup jendela kaca mobilnya Karena melihat ada kamera Sim ya, sim Sim aja Ibu dari mana ke mana? Sekarang tanggal genap Ganjil genap ya, ibu ya Kami tilang, ibu ya Alasan lupa seringkali kami temukan ketika sedang dalam penindakan Biasanya kan biasa lewat sana Karena aku emang kondisinya lupa Ya kan? Ya Jadi gini Bu Kan yang mengendara ibu nih Ibu tahu kan peraturnya seperti apa ya kan Arah kejayaan ini adalah Lewatan Rute Gajul Genap Mohon izin Bu Semuanya kadang yang kita lakukan penindakan Mereka kadang sudah tahu alasannya lupa Ya Tanggal 28 Silahkan Dan ketika dia menelpon salah satu temannya Yang mengaku bahwa temannya tersebut Bekerja di salah satu instansi Dari Berib Daudi, Korlantas Polri, Pak Ijin, mohon izin Sudah ditilang, Pak Saya juga menjalankan perintah dari atasan saya di Korlantas Polri, Pak Mohon izin Ah, siap Iya Ah, iya, siap Iya, terima kasih, Pak Iya Bu Coba tolong, Bu Iya, iya Iya Bu, semua orang yang menggunakan jalan ini sama, Bu Di Pukurata Kalau jika melakukan pelanggaran Harusnya Ibu berani atas tanggung jawab Ibu sendiri Atas apa yang Ibu perbuat Nggak usah Ibu cari backing-nya segala macam Tidak terpengaruh untuk bagi saya, Bu Bu, mohon izin Iya kan Iya Nggak, nggak marah-marah Ibu yang harusnya lebih dikendalikan emosinya Hati-hati di jalan, Bu Iya Pengendara tersebut adalah Dia sebenarnya sudah tahu rute mengarah ke jaya Ini adalah rute gajil genap Dengan alasan Alibi lupa Tetapi dia menelpon salah satu rekannya Yang bekerja di salah satu instansi Bertujuan untuk membantu dia terlepas dari pelanggarannya Harusnya dia berani bertanggung jawab atas sikap yang dia perbuat Karena yang berkendara adalah dirinya Jika terjadi kesilakan Otomatis yang dirugikan adalah dirinya sendiri Tidak ada toleransi Pelanggarannya pun sangat jelas Karena kawasan tersebut maupun kawasan gajil genap Dan kami pun memberikan penilangan kepada Ibu ini Kali ini kami mendapati lagi pelanggaran ganjil genap Yaitu kendaraan roda empat yang memakai nomor ganjil Dan mobil ini menggunakan plat dari luar daerah DKI Jakarta Ini kayaknya dari jauh nih Jawa Jawa nih Ternyata pengendara ini adalah level-level Yang membawa penumpang dari luar daerah Dan mengaku pengendara ini juga sudah sering bolak-balik Untuk mengatarkan penumpang Dan memasuki wilayah DKI Jakarta Tahu gak kenapa kita berhentikan? Hah? Gak tau? Tahu gak? Ini kawasan rute gajil genap Memasuki Jaya, Polde Metro, Semanggi Arah ke Cepaka Putih Mulai dari sana Itu sudah masuk ke rute gajil genap Kecuali yang mengarah ke tol sana Begitu Mau lewat bawah, underpass, atau atas Yang mengarah ke Cepaka Putih Rute gajil genap Karena ini plat nomornya terlihat jelas Satu angkanya Di belakang Yang akan ganjil Dan dia pun juga mengetahui Sebenarnya aturan ganjil genap Yang ditetapkan di wilayah Jakarta ini Sudah sering berarti ke Jakarta tapi Berarti sudah sering ya Kami lakukan penilangan ya Terusnya di pengadilan Jakarta Timur Ini daripada Pasti di sana juga Ada satu lagi Gindak lagi Nah Gak bisa kemana-mana Di konci Karena rute gajil genap Gitu Kami pun memberikan himbawan Edukasi Dan juga penindakan Tegas berupa penilangan Guna memberikan efek cerah Bagi pengendara ini Banyak sekali pengendara yang kami temukan Khususnya dalam penindakan Gajil genap seperti ini Alasan lupa sering sekali dilontarkan dari mereka Ya seharusnya Ini bukan menjadi alasan Yang tidak pernah dibenarkan Dan harus lebih jeli lagi Terhadap rambu lalu lintas yang terpasang di setiap jalan Terima kasih telah menonton!